Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja mengajak beberapa pimpinan dan penanggung jawab kelembagaan yang relevan untuk bertemu dengan teman-teman wartawan siang ini. Tadi sudah diperkenalkan, yang paling kanan Ketua Tanvidiyah BWN ODKI, Pak Samsul Ma'arif, kemudian Rektor UNUSIA, Pak Jurya Diantoro, Sahabat Nabil Harun, Ketua Umum Bagar Nusa, dan Bendarai Umum Fatayat, Mbak Wilda, Bendarai Umum Fatayat. Dan begini, pertama sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya, bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdutuk ulama yang tempoh hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah BPNU ini, bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu-menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempoh hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa pertama, kebijakan PBNU mengenai engagement, hubungan kerjasama dan sebagainya adalah bahwa hubungan kerjasama dan kelembagaan baik di lingkup domestik pada level nasional ataupun lebih-lebih lagi engagement internasional harus melalui BPNU. Dan ini sebetulnya ketetapan yang sudah lama sekali dibuat sejak periode yang lalu. Semua engagement internasional lebih-lebih harus melalui BPNU. Bahkan kalau ada pengurus di daerah misalnya tidak mengundang pejabat di tingkat nasional juga harus melalui BPNU. Maka semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut ini bukan engagement kelembagaan dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut. Nah, kebijakan PBNU mengenai isu Israel dan Palestina ini, ini sudah jelas. Bahwa pertama, NU secara kelembagaan terutama dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader terutama dan juga warga NU bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini kecuali, kecuali untuk tujuan-tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan biasiswa misalnya, tidak. Tidak. Tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu. Tidak ada satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan. Dan ini harus dinyatakan secara eksplisit kepada semua pihak yang melakukan engagement. Nah dalam suasana yang ada saat ini, situasi yang ada saat ini, saya kira sebelumnya kita sudah menyatakan dengan tegas bahwa kita menuntut dihentikannya segera kekerasan, gencatan senjata, dan upaya-upaya kita terus lakukan. Saya bisa tambahkan tentang prinsip membantu rakyat Palestina itu tadi bahwa harus ada perhitungan dan perencanaan strategis yang jelas dan nyata. Dengan siapa melakukan engagement, hasilnya apa. Ini harus, semuanya harus jelas. Jadi tidak asal jalan tanpa terlebih dahulu merencanakan capaian-capaian yang ditargetkan. Nah maka termasuk juga menanggapi keadaan saat ini, tuntutan kita untuk dihentikannya kekerasan, kita juga melakukan langkah-langkah yang nyata dan strategis dan memang sungguh-sungguh kita rancang untuk mengarah pada kemajuan upaya mencari jalan keluar dari masalah yang ada sekarang. Misalnya dalam waktu dekat kami sudah melayangkan surat, BPNU mengundang salah seorang pejabat dari pemerintah Palestina untuk datang ke Indonesia, BPNU akan memfasilitasi sebagai tuan rumah untuk melakukan engagement di Indonesia ini dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menggalang upaya bersama dalam membantu, sekali lagi membantu rakyat Palestina menuju jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi saat ini. Nah ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga bahwa baru saja kami menerima informasi bahwa ada satu lembaga atau organisasi yang bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian yang membuat website rahim.org.id di dalam websitenya ini dia mencantumkan bahwa seolah-olah bagian dari jaringan organisasi ini adalah LBMNU bahkan mencantumkan logo LBMNU di dalam websitenya saya sudah melakukan kralifikasi kepada LBMNU di BPNU nah ini ketuanya ada di sini katanya si Kiai ini mahbub maafi ternyata tidak ada dengan LBMNU BPNU tidak ada dan setelah dirunut ternyata ini dari LBMNU DKI BPNU DKI nah maka tadi juga saya sudah minta kepada Ketua Tanvidiyah DKI Saudara Samsul Marif untuk melakukan kralifikasi ini maksudnya apa dan kami minta kepada lembaga atau organisasi yang bersangkutan untuk men-take down ini karena kita tidak menginginkan ada klaim yang tidak diketahui oleh BPNU nah saya kira ini sekali lagi satu contoh bagaimana kegiatan-kegiatan dari lobby Israel di berbagai tempat di seluruh dunia ini terkadang tidak sensitif terhadap konteks realitas setempat sehingga bukan hanya inisiatif yang dilakukan itu tidak membantu apa-apa terhadap Israel memangnya ini dengan berangkatnya lima orang ini citra Israel jadi lebih baik di Indonesia kan enggak juga malah sebaliknya justru orang-orang yang dibawa itu mengalami kerugian karena kredibilitas mereka kemudian ya menjadi terciderai karena itu maka saya sendiri sudah sejak lama melalui jaringan komunikasi yang saya miliki secara internasional dan menyampaikan ke berbagai pihak supaya hendaknya kepentingan-kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen-eksponen Nahdutulama berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan juga mempertimbangkan sensitifitas-sensitifitas yang ada di seputar inisiatif yang dilakukan nah ini saya kira penting untuk diperhatikan ya kita tahu bahwa di Indonesia ini juga ada beberapa organisasi lembaga yang beroperasi sebagai lobbyist Israel dan advokat Israel melakukan advokasi untuk Israel kita tahu dan saya minta ya mau gimana lagi mereka punya kepentingan silahkan saja tapi saya minta dalam hal ini ya engagement dengan berbagai pihak khususnya yang berada di bawah koneng saya adalah Nantutulama ya saya minta untuk melakukan engagement resmi secara kelembagaan dengan mempertimbangkan sensitifitas-sensitifitas yang ada segera demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang mau tanya silahkan mungkin untuk menjelaskan duduk perkara yang kemarin Pak apakah lima orang pemuda Nahdlin itu sudah dipanggil dan mereka itu siapa saja Pak tergabung dalam Banom atau apa gitu Pak dan kemudian dia itu diundang atau seperti apa Pak dalam rangka apa sih dia bertemu dengan Presiden Israel itu dan apakah ada sanksi yang dijatuhkan oleh PBNU terkait pertemuan kemarin terima kasih Pak baik terima kasih terima kasih ya itu ada lima orang ya ada satu dosen UNUSIA ada satu dari Pak Garnusa ada dua orang dari Fatayat ada satu dari PWNU DKI menurut keterangan yang kami himpun mereka memang dikonsolidasi jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat dan memang mereka disana programnya adalah sekedar ya pertemuan-pertemuan ya pertemuan-pertemuan interface dialog semacam itu disana dengan berbagai pihak ya katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel sebelumnya dan itu mendadak diadakan disana nah saya kira ini karena masalah ketidaktahuan ya ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya sehingga ya sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya banyak pihak-pihak yang mencoba melakukan approach dan ini pun banyak sekali akan banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional itu akan banyak sekali dan ini sudah kita perhitungkan seawal maka kita menyusut satu set aturan yang bisa mencegah ini maka kepada semua kader dan warga juga kita minta untuk berhati-hati dalam soal ini ya saya kira itu ya saya soal sanksi ya soal sanksi nanti kita serahkan ini misalnya dari jelas dari BWNUDKI akan melakukan proses ya termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNUDKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi kita aturan kita sudah cukup jelas dan rinsi ya mengenai kesalahan dan sanksi ini ya kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui BPNU dan mereka tidak melakukan itu nah ini nanti akan diproses termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan eh sidang etik ya untuk komite, sidang komite etik untuk itu begitu juga Pak Garnosa dan Fatiha NU tapi ala kulihal gitu ya ya apapun yang terjadi saya sebagai ketua umam BPNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas ya mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali diantara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV independen terpercaya terima kasih